Berikan bola daerah saja, mencoba menekan Garuda dari sentrum sebelah kiri. Hati-hati, bahaya kali ini, beredar-beredar kotak penalti. Atasnya, Tunggu! Timnas Indonesia U, 17 kalah telak 0, 3 dari Barcelona Juvenil dalam Turnamen International Youth Championship 2023 di Stadion Igusti Ngurahai, Denpasar, Bali, Rabu, 2 Agustus 2022. Malam, 3 gol Barcelona dicetak oleh Brian Perez, Alexis, dan Guillermo. Pada pertandingan persahabatan alias uji coba itu, Timnas Indonesia U, 17 menggunakan nama Garuda United, karena tampil menghadapi klub. Selain Barcelona Juvenil A, Timnas Indonesia U, 17 juga akan melawan Kashima Antlers 3 hari kemudian. Serangkaian pertandingan ini, digelar Timnas Indonesia U, 17 sebagai persiapan mentas di Piala Dunia U, 17 2023. Pada laga itu, Garuda United diisi jumlah nama yang familiar, seperti Iqbal Guijanggai, Habil Akbar, Kaviatur Rizki, hingga Rizki Afrisal. Meski diperkuat oleh mantan-mantan pemain Timnas Indonesia U, 16, Garuda United belum mampu menaklukkan kehebatan dan keperkasaan Barcelona Juvenil A. Sejak awal pertandingan, Barcelona langsung menekan dengan permainan taktis dari kaki ke kaki. Anak-anak Barcelona menunjukkan permainan yang rapih dan terorganisir dengan baik, sehingga tekanan mereka sangat efektif. Tekanan Barcelona membuat anak asuh di masa sakti kerepotan menjaga lini belakang. Bahkan, para pemain Garuda United lebih banyak bertahan dan hanya memanfaatkan kesalahan pemain Barcelona untuk lakukan serangan balik. Para pemain Barcelona nyaris membuat gol dari serangan yang dimotori oleh pemain nomor punggung 7, Neil Caldero. Untungnya gawang Garuda United masih aman di awal laga. Menurut admin si Timnas sudah bermain sekuat tenaga menghadapi tim sekelas Barcelona dalam laga tadi. Kalau admin juga berasumsi kalau kekalahan Timnas Indonesia kali ini adalah karena kurang solidnya para pemain Timnas Indonesia, serta kurangnya pemahan pelatih soal karakter lawan. Kalau boleh admin kasih masukan sih, mending yang menjadi asisten pelatih adalah Frank Wormuth. Karena dia sudah berpengalaman melatih tim Eropa. Terima kasih telah menonton!